Intro Boni, kamu makannya pelan-pelan dong. Nanti keselek loh. Abis, Boni tadi di sekolah cuma jajan cilak sama wakur. Tuh, kesian banget anak mami. Eh, tadi papi jemputnya terlambat gak? Enggak dong nih, papi tepat waktu. Malahan tadi Boni diajak nganterin kandang burung ke penumpangnya papi. Wah, terus? Papi baik banget sama penumpangnya, sampai dikasih permen segala. Eh, Boni, nanti kalau Boni udah besar, Boni itu harus jadi pekerja keras. Ya, cari uang yang banyak. Biar kayak papi. Siap, Ming! Wah, langsung. Terima kasih. Permisi, saya dari Okejek. Ada yang bisa dibantu, Pak? Ini saya mau membalikan baju yang sudah disewa oleh Ibu Ratih. Nah, iya, terima kasih ya, Mas. Mas, kok ini bajunya basah ya? Mana bau lagi? Wah, Bu, tadi pas di jalan sempat terjadi kesalahan teknis. Kesalahan teknis gimana, Mas, maksudnya? Jadi, tadi pas saya jalan, pas banget lewatin denangan air bajunya, maksudnya tuh bungkusannya terlepas, Bu, jadi jatuh. Gimana sih? Kok gak profesional banget? Kalau kayak gini kan bajunya saya selondri lagi, Mas. Yaudah, gak apa-apa, Bu. Di laundry aja. Biar saya yang bayar. Bu, mohon maaf. Uang saya sisanya tinggal 10 ribu. Soalnya tadi udah kepake buat makan siang sama beli bensin. Aduh, udah deh, Mas. Gak usah. Gak apa-apa, Bu. Ini kan kesalahan saya. Saya harus tolong jawab. Gak usah, Mas. Biar aja. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu, ya. Terima kasih. Terima kasih. Apes banget hari ini. Gak selamanya motor keren bawa keberuntungan. Kenapa ya gue akhir-akhir ini? Ada aja masalah. Dititipin motor mahal, Sally marah-marah sama gue, baju pelanggan kotor. Aduh, ada aja. Gue harus beresin ini masalah satu-satu. Kalau enggak, hidup gue gak akan tenang. Oke, pertama, gue akan beresin dulu masalah... Masalah yang mana, ya? Mbak, mbak. Lihat deh. Mas Teno fotonya banyak banget yang ngelai, kayak. Iya, ya? Wah, OK Jack jadi makin tenar dong. Hmm, pas banget tuh sama namanya. OK Jack. Udah gitu, mbak. Nih, nih. Baca deh. Ada yang komen lagi. Tengen banget diboncengin sama driver ganteng dari OK Jack. Mbak, mbak, mbak. Mbak. Apa sih? Lihat, lihat. Lihat dulu dong, lihat dulu. Kok Teno masih pake motor pinjeman sih buat terima orderan? Wah, gak bisa kayak gini. Gue harus kasih surat peringatan buat dia. Mbak, jangan dong, mbak. Kok jangan sih? Kasian. Kasian lagi. Mbak, Mas Teno tuh udah mengharumkan sama perusahaan kita. Iya, mengharumkan perusahaan gak kayak gini caranya? Kalo orangnya tau dan komplain ke kita gimana? Hmm, emang masih harum kayak gitu. Semprot pake parfum aja, mbak. Bu, motornya mana? Katanya sudah ada di rumah. Iya. Bilangnya sih suruh langsung datang aja. Bapak-bapak, maaf ya. Motornya lagi dipake sama suami saya kerja. Lagian sih, bapak-bapak juga datangnya kecepetan. Gimana urusannya ini, Bu? Iya, tunggu aja sampe suami saya pulang kerja. Kelamaan, Bu. Sebenarnya niat gak sih motornya dijual? Niat kok niat. Ini sih? Oh, iya. Ini suami ibu ya? Mas, boleh dong liat motornya. Soalnya saya lagi buru-buru nih. Eh, iya, bapak-bapak. Sabar-sabar. Saya mohon maaf ya. Bapak ini bukan suami saya. Tapi, bapak ini calon pembeli motornya juga. Jangan-jangan. Ibu mau nipu kita-kita ya? Hah? Enggak. Emangnya muka saya ada tampang penipu. Ini mau jual motor kok. Tunggu sebentar ya, saya mau telepon suami saya dulu. Iya, udah. Mampu. Belum motor di sini. Iya, saya juga mau beli. Belum. Iya, motornya belum. Halo, Pi. Lagi di mana? Ada apa, Tommy? Papi pulang ke rumah sekarang ya? Udah lama. Ini keadaannya darurat banget, Pi. Apanya yang darurat, Mi? Aduh, Papi gak usah kebanyakan tanya, deh. Udah pulang sekarang. Permisi. Ngapain lo ke sini? Gue mau ngobrol sama lo. Gue gak mau ngobrol sama lo. Sel, 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 sel. Kalau lo gak mau ngobrol sama gue, biarin gue ngobrol sama tante lo ya? Ada urusan apa lo sama tante gue? Dan aku akrab deh. Masalahnya ini harus ada yang dilurusin, Sel. Gak ada lagi yang harus dilurusin. Ya, tante. Kamu kan... Kamu kan... Saya temennya Sally, tante. Ngaku-ngaku loh. Ih. Ada keperluan apa, mas? Saya mau bicara sama tante tentang permasalahan Sally yang... Oh, saya tahu. Kamu pasti mau ngajak Sally untuk balik lagi ke OKJ, kan? Iya, tante. Saya mau ngajak kembali. Gak akan pernah Sally balik ke OKJ. Paham kamu? Tapi tante saya, ini harus ada yang dijelasin dulu. Udah, udah, udah. Kamu gak perlu jelasin lagi. Lebih baik kamu pergi sekarang. Dan kamu tidak usah datang-datang lagi ke sini. Karena Sally tidak akan pernah mau jadi sopir OKJ. Paham kamu? Paham, tante. Yaudah, pergi sana. Permisi, tante. Eh, pergi udah sana. Ngapain masih nunggu di sini? Saya lagi nunggu orderan tante. Saya akan supir OKJ. Yaudah.